Kesorotan lainnya, jalan rusak yang diperbaiki kilat sebelum Presiden Joko Widodo ke Lampung kembali rusak. Baru diperbaiki, jalan-jalan Raden Salah Tanjung Senang Bandar Lampung sudah mulai retak. Jalan ini menjadi satu di antara 200 ruas jalan yang mendadak diperbaiki sesaat sebelum Presiden Joko Widodo datang ke Lampung. Ketua DPRD Bandar Lampung yang mengecek lokasi ini akan segera memanggil Dinas Pekerjaan Umum setempat untuk menjelaskan buruknya perbaikan jalan. Kita nanti melalui juga komisi terkait untuk melakukan hearing dengan pendapat dengan Dinas BUPR agar kita, agar kiranya kita juga dalam pengawasan ini, wang rakyat, wang rakyat yang kita gunakan untuk melakukan pembangunan di Kota Bandar Lampung ini betul-betul manfaatnya, kualitasnya itu dapat terjaga dengan baik dan dapat dibatuh oleh masyarakat di Kota Bandar Lampung. Karena apa? Kota Bandar Lampung adalah wajah Provinsi Lampung. Selain kualitas perbaikan jalan yang buruk, sebagian ruas jalan yang rusak juga belum diperbaiki. Warga mengaku sudah lima tahun jalan yang rusak tak kunjung diperbaiki. Saluran air yang tidak lancar juga membuat jalan di tempat ini mudah rusak karena tergerus air saat musim hujan tiba. Tidak lancar, drenasinya berarti ya? Tidak ada di mana-mana kurutnya ke sini semua, paling rendah ini, sampai naik ke ruku kita ya mas. Pernah, pernah sekali itu. Tepat-tepat kita pernah? Tidak sampai masuk sih, cuma di halaman saja ya? Di halaman saja. Nah kalau untuk kondisi jalan itu memang berlobang juga ya mas ya? Berlobang. Berlobang ya? Berlobang itu cuma diperbaiki satu kali dari 2018 mas. Dari 2018 satu kali? Satu kali.